Oke teman-teman, saya mau menjawab daripada komentar dari teman-teman kemarin yang menanyakan bagaimana cara memasukkan etat tujuan pada AIS dan memasukkan status navigasi maupun waypoint pada AIS. Dan kebetulan di kapal saya AIS itu adalah AICOM kelas B. Jadi AIS saya itu kelas B MA500TR. Jadi setelah saya searching-searching di Google, ternyata AICOM jenis ini belum bisa memasukkan etat tujuan pada AIS dan tentunya juga belum bisa memasukkan status daripada pelayaran. Jadi kalau kita sedang berlabuh, kita belum bisa memasukkan status kapal kita sedang berlabuh. Jadi juga kita belum bisa memasukkan destinasi tujuan daripada pelayaran kita. Dan kita juga tidak bisa memasukkan etat tujuan pada tanggal dan jam. Itu yang saya mendapatkan di Google. Jadi saya searching perbedaan antara kelas B dan kelas A. Dan kelas A itu rata-rata sudah bisa memasukkan menu-menu yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita bisa mencoba melihat daftar kapal di sekitar saya ya. Nah, jadi di sini ada takput mitrajaya 1 dengan kelas A. Ada callsign-nya lengkap dengan data-datanya. Dan di sini bisa disebutkan destinasi-nya sudah lengkap. Etat tujuan, tanggal dan jam-nya juga sudah lengkap. Dan navigasi status-nya juga dia mengisi. Itu pada kelas A. Nah, kita lihat pada kelas B. Di sini contohnya kelas B dengan Tenggobrapu Armada Jaya 5. Tidak ada. Jadi hanya pada type of ship. Jadi type kapal itu sendiri. Nah, kita cari lagi ya. Ini kelas A. Kelas A kita scroll lagi. Dia ada navigasi status. Terus ada, terus destinasi sama eta tanggal dan jam. Jadi itu menurut saya perbedaan pada kelas B dan kelas A. AIS kelas B dan kelas A. Tapi kita bisa menambahkan waypoint pada AIS ini. Jadi, waypoint kita masukkan. Nanti dia akan ada di sini di daftar list. Kita bisa menambahkan beberapa waypoint dengan memasukkan ini. Cuma saya tidak tahu. Saya juga kurang paham apakah ketika kita menambahkan waypoint di sini. Apakah itu langsung menjadi otomatis destinasi pelayaran kita selanjutnya. Mungkin teman-teman pelaut senior bisa membalas ataupun menjawab dari keraguan kita ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu janggar.